Halo, ketemu lagi dengan saya Yogi, pemandu urulan T3 Hari ini kita akan berbincang di episode keempat Sudah datang sebenarnya Kuina, halo Kuina sini dong Kuina saya hebat Lu lihat langit di sekitaran, kalau disini kan kita bisa lihat tuh, langit-langit Jakarta tuh Lu bilang, kondisi hari ini gimana sih? Hari ini lumayan, bikinnya bagus Jadi kalau misalnya ngelihat ke gedung-gedung yang di ujung situ, itu tuh ke arah mana ya? Itu ke arah Gambir Emang iya, Gambir ya? Itu kan di kelihatan, kalau misalnya kita bandingin dengan kemarin gitu Oke Kemarin itu kan parah banget kan? Jadi, kalau teman-teman lihat di HEI Air Quality Index Ada Air Quality Index yang di-publish di airvisual.com ya kalau nggak salah ya? Ada website-nya tuh yang memantau Dan kalau kemarin itu tuh, indeksnya tuh udah sampai sangat berbahaya Kemarin ya? Kemarin Hari kemarin persis? Hari kemarin persis Dan gue yakin kalau misalnya kemarin kita naik ke sini, pasti.. Beda ya, aronanya beda ya? Pasti ya, ujung-ujung situ tuh nggak kelihatan tuh Pasti kabut Kayak kehalang kabut, ya lebih tebal kabutnya Yap Coba kita cek hari ini udaranya berapa nih? Halo di website Ehm.. bisa dicek ya? Bisa Jakarta Air Quality Pakai apa? Biar teman-teman yang nonton tau Cara ngecek kondisi udara Jakarta Pasuknya dari mana, Kuina? Bisa dijelasin nggak? Kalau gue sih, biasanya gue langsung aja pakai keyword Jakarta Air Quality Oke Nah itu tuh bisa langsung.. Biasanya website pertama yang bakalan muncul Jakarta Air Pollution? Jakarta Air Pollution? Real Time ya? Real Time Air Quality Index Oke Jadi AQCN Hari ini sedang Moderate Sebenernya kondisi udara itu setiap hari berbeda ya? Betul Setiap hari berbeda, penyebabnya apa? Penyebabnya tuh macam-macam sih Ehm.. Kalau untuk Jakarta misalnya Ehm.. Penyebab utamanya Kalau dari beberapa studi yang udah ada Udah lalu pernah dibikin Transportasi Transportasi ya Jadi karena transportasi Ehm.. Mengeluarkan Mengeluarkan emisi gitu kan Oke Pengeluarkan zat-zat pencemar Yang terakumulasi Dari berapa ratus ribu mobil di Jakarta Gitu kan Dan motor Ya pada akhirnya Ehm.. Secara.. Secara kota gitu ya Itu bakalan Ehm.. Terakumulasi gitu kan Jadi kualitas udara nyunggu Terus Ehm.. Penyebab kedua tuh juga Kalau gue gak salah inget tuh industri Industri Ehm.. Dan perlu dicatut juga sebenernya Jakarta ini kan emang Dikelilingi oleh kawasan industri Dikelilingi oleh kawasan industri Dikelilingi oleh kawasan industri Kalau kita ke timur sedikit Bekasi itu udah pada tanggal Betul.. Jadi selain kawasan industri yang ada di Jakarta sendiri Justru Lebih banyak jumlah industri yang Di sekelilingnya Jakarta Di kota-kota saklit Di seputar Jakarta Oh oke Di seputar Jakarta Di Karawang Cikarang Cikarang Tangerang Ya.. Ini kan kota yang kian hari kian besar ya Oh iya betul Jadi megapolitan Ehm.. Ehm.. Otomatis kemudian Kondisi udaranya Dari tahun ke tahun Melalui perubahan Ehm.. Lu punya catatan gak? Punya catatan gak? Jadi emang Kalau misalnya kita Sering lihat papan-papan yang Ada kemisa papan yang Gambir ya Kalau gak salah Yang menunjukkan Indeks kualitas udara Itu tuh sebenarnya Bisa menunjukkan Keadaan udara Pada Hari Tertentu Jadi bukan pada hari itu ya Gara-gara Ada sesuatu deh Hal teknis terkait dengan pengindeksannya Pada hari sebelumnya Oke Oh jadi telat bang dia? Agak telat sih Ya itu yang kita punya sekarang Tapi ya lumayan lah ya Paling gak kita tahu Ehm.. Jadi kalau untuk data jangka panjang Jadi misalnya Data rata-rata kualitas udara setahun nih Terus rata-rata kualitas udara setahun Dalam 10 tahun kebelakang gitu kan Itu tuh agak susah ngedapetinnya Tapi Ehm.. Dengan effort sebenarnya bisa sih Didapetin Nah Dari data yang kita dapetin Sebenarnya Paling gak Sejak kualitas udara Jakarta Diukur ya Secara Secara Otomatis Ehm.. Kualitas udara Jakarta tuh udah Terus menerus berada dalam keadaan cemar Paling gak untuk 3 parameter Apa aja tuh? 3 parameter 3 parameter tuh Lebih kurang artinya 3 zat ya Iya Jadi Ozon 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 Terus Debu 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 itu tuh ada debu yang Debu yang halus banget PM 2,5 namanya Particle microscopic So-so I'm good Particle microscopic lebih kecil lagi dari Lebih kecil lagi nih Oke Itu kita belum punya duit buat ngukur Oh ya Maksudnya kita tuh Jakarta ya Tau gue tuh belum ngukur kalo PM 1 Tapi PM 2,5 itu debu halus sama yang agak gede yang dikit tuh PM 10 Gua liat nih Gua masih inget beberapa waktu yang lalu waktu kita menyelenggarakan si Gim itu sempet ada beberapa peristiwa tuh Ada yang misalnya rekor maraton itu jauh menurun Sampai di atas 10 menit Rekornya Yang kedua ada orang yang gak Banyak yang gak sampe finish Untuk ketika jalan cepat dan sebagainya Temen-temen kemudian memperkirakan itu juga dampak dari kondisi udara Salah satunya Salah satunya Udah sekotor apa sih gini deh Kalo lu bicara Ozon PM 2,5 PM 10 Gini aja deh Ozon tuh dampaknya kemana? Rata-rata tuh kalo gak salah untuk PM 2,5 itu hampir 3 kali lipat terlampawinya dari standar yang kita punya Standar yang kita punya? Standar Indonesia Standar Indonesia Standar Indonesia Jadi artinya Itu yang rata-rata tahunan ya Oke Kalo rata-rata harian kan beda-beda Kadang terlampawi kadang bunga gitu kan Dan yang di-publish di index itu juga bukan konsentrasi Artinya satuannya beda dengan standar yang ada Jadi untuk bilang terlampawi agak-agak tricky Gua sampe ke situ Tapi kalo dari rata-rata tahunan Semuanya terlampawi PM 2,5 cukup parah terlampawinya hampir 3 kali lipat gitu kan PM 2,10 Eh PM 10 Gua lupa kalo gak salah 2 kali lipatan juga deh Untuk Ozon juga kayaknya 2-3 kali lipat dari standar yang ada Jadi problem gak sih standar kita tuh? Jadi Sebenernya standar Pas tadi gua ngomong standar Bahasa umumnya tuh Bakumutu Uda Rabien Oke ya Nah Si Bakumutu Uda Rabien ini Emang Gak cuman Gak cuman Satu patokan doang Artinya tuh dia Beda-beda untuk rentang waktu pengumuran itu Jadi misalnya untuk PM 2,5 PM 2,5 itu tuh ada standar pengukuran untuk 8 jam Ada 24 jam Ada 1 tahun Oke Yang tadi gua bilangin terlampaui hampir 3 kali lipat gitu tuh 1 tahun Rata-rata 1 tahun Tapi rata-rata 24 jam Belum tentu terlampaui gitu kan Nah Nah ketika kita ngomongin Jadi gini ada hari-hari 24 jam Yang dimana kemudian itu sangat Sedikit sekali Iya Temparan komusinya Yap Tapi ada hari-hari yang dia memang sangat Tinggi Yap Mungkin Sabtu Minggu itu termasuk yang Sedikit Untuk Jakarta ya Nah tapi kan pertanyaan lo tadi Kalo standar kita sendiri kayak gimana Ya betul Gua terjemahkan udah cukup protektif belum Ya Terhadap kesehatan kita gitu kan Untuk sehari-harinya deh Kurang update Dengan Rekomendasi Soal Standar udara Ambien Di tingkat global Yang tahunan pun Yang jangka panjang pun Sebenernya juga bisa dibilang kurang update Jadi Sebagai contoh Untuk PM 2.5 Untuk Untuk Udara Ambien Yang direkomend oleh WHO Dimana itu Luar tahun 2006 gitu ya Kayak 13 tahun yang lalu Untuk rata-rata hariannya tuh 25 25 mikrogram Per meter kubik Sementara rata-rata harian yang kita izinkan Oke 65 mikrogram per meter kubik Jadi kalau misalkan di hari itu Dia ada di angka 45 Buat kita baik Menurut WHO Dia sebenarnya udah melampaui ambang batas Exactly Tapi kalau menurut Antara Indonesia Dia masih belum melampaui ambang batas Exactly Masih aman Iya Dengan kata lain Sebenarnya Standar aman kita tuh jadinya beda Standar bahwa Standar kita tuh Seharusnya Kalau yang namanya Standar Udara Ambien Itu kan dibikin Gimana caranya Biar Orang tuh ketika bernafas Itu Menghirup Udara yang sehat Menghirup Udara yang tidak harmful Buat kesehatan Dia di angka panjang Gitu kan Nah Kalau di Indonesia Jadi sehatnya kita ditolerir nih Iya bener Kasarnya gitu Jadi sehatnya kita itu Standarnya dibuat rendah Sebenarnya kan Iya Kayak inilah Kayak Ya udahlah Lo Negara berkembang Gitu kan Kasarnya Kasarnya kayak gitu Yaudah lo Negara berkembang Lo Nyirup asep Gak masalah kok istilahnya gitu Padahal Udah ketahuan Artinya Saliens udah memberikan bukti-bukti Bahwa Angka segitu tuh Gak cukup protektif Buat kesehatan lo Lo Rina Kebayang gak Misalnya gini Industrinya di Bekasi Bekasi tuh provinsi Jawa Barat Administrasi dia urus semuanya di Jawa Barat Tapi kan tadi Kalau namanya partikelnya EPM 2,5 itu Karena dia ringan Kan dia akan mudah terbawa angin kan Kalau anginnya lagi berhembus ke Jakarta dari Bekasi Kan sampai juga ke sini kan Sekebanyakan Nah Ini Ini ada problem apa Tuh Pengenakan gini Yang Yang Katakanlah yang mencemarinya Misalkan wilayah-wilayah lain Tapi kan udaranya sampai juga ke Jakarta Maksud lo Mungkin gak sih Jakarta tuh sebenernya tuh victim gitu ya Iya Selain Selain pilihnya sendiri Jakartanya sendiri Oh banyak masalah Tapi kemudian Daerah-daerah pinggiran Jakarta itu menyumbang banyak masalah juga ke Jakarta Nah itu sebenernya Kita juga sempat ngobrol Sama Expert Yang Biasa ngulikin Ruang udara Gitu ya Perputaran udara Jadi itu Jakarta ini nih Menerima Kalau gak salah tuh siang hari Dia menerima angin dari utara Utara Malam hari Utara tuh Tanjung Priok Tanjung Priok ya Oke Dan kesananya pantai Abis itu Di malam hari Anginnya tuh justru dari selatan ke Utara Ke arah pantai Bogor Selatan mana nih Bogor ya Ya Bogor Abis itu Daerah Depok Depok BSD juga kan ya Kalau gak salah Ya Lembarat Selatan Jadi Polanya tuh gitu Tergantung Pada Pada Waktu apa Di sebuah hari Lantuk siang Atau malam Kita agak melihat Yang lebih luas ya Misalnya Kebakaran utang Mengirian Ya Ya kan Itu juga dampaknya kan Tidak hanya di Indonesia Sampai juga ke Singapura Sampai juga ke Malaysia Dan Dan Sebenarnya tuh beda parameter pencemar Bakalan beda kemampuan Dari si parameter tersebut Untuk jalan-jalan Oke Jadi misalnya PM2 setengah PM2 setengah tuh Ada References yang bilang Dia bisa travel sampai 100 km Ya Jadi Ada pembangkit di Banten Ya mungkin-mungkin aja Sampai di Jakarta Cuman Kita sekarang belum bisa Bilang Yes atau no Gitu kan Karena ada studinya tuh Yang sebenarnya tuh Di peraturan perundangan kita Tuh di require Oke Cuman belum kita lakuin Hmm Belum PM Prof lakuin Tepatnya Tadi kalo ngomong Palembang Rio Yang asap Yang mana-mana Atau Jakarta Yang juga ada Sumbangan Cemaran Aparan dari wilayah lain Sama kan wilayah ini juga begitu Maksud gue gak bisa sebenarnya nih Ngomongin udara ini Hanya tersekat pada Wila-wila administrasi yang sempit Harusnya gak bisa sih Dan Kalau Di Gak bisa kalo itu urusan Jakarta Urusan Jawa Barat Urusan Banten Harusnya gak bisa Bahkan sampai di wilayah negara Gak bisa ini urusan Indonesia Dan urusan Bahkan di internasional Di regional Kita kan punya konvensi kan Khusus untuk membahas Pencemaran udara lintas batas negara Oke Tapi ya Kalau dari Sisi regulasi ya Biasanya Dan udah di banyak negara nih Dilakukan Memang Pencemaran udara lintas batas itu tuh Sesuatu yang diatur Oke Yang expressly Diatur oleh peraturan perundang-undangan Oke Tapi sayangnya di kita Emang Belum ada yang secara Secara Terang-terangan Secara ekspres gitu ya Mewajibkan Koordinasi antar wilayah Jadi di Jakarta Dengan Banten Dengan Jawa Barat Oke sekarang Sekarang kita duduk nih Toku Maklum Usia gak bisa dibohongi Ya kan Jadi kita ambil posisi Duduk Biar lebih Relaks Rambut gue udah gak karuan nih Oh udah Dito tuh Tok, tok Tok, gabung tok Yeayy Makas dulu loh Welcome Dito ini Selain Dia pemerhati Masalah sosial Dia juga Pengguna sepeda Kita punya komunitas tuh Namanya Anak Haram Jalanan Jalanan Jumat Anak Haram Nah pasti ada ceritanya tuh Kenapa disebut Anak Haram? Pas gue sepedaan Gue selalu kalah Kalah tanda kutip Sama Namanya motor Sama yang namanya mobil Oke Padahal kan Kalo misalnya kata Padahal kan Ya mereka hanya punya mobil Tapi gak punya jalan sebenarnya kan Jadi yaudah Akhirnya gue kok jadi Kayak anak Haram ini Ini di kota Gue sendiri Mobil anak emas gitu ya Mobil anak emas Lu kenapa bukan anak tiri Anak Haram Empe Haram Kayak lebih keren aja Tapi gini gini Gue sebelumnya nih ya Sebelum masuk ke yang lebih berat Gini Pengalaman pribadi dulu deh Oke Selama lu berkendara Sepeda Cuy berkendara sepeda Di Jakarta Apa sih yang lu rasain Pertama sih yang gue rasain Itu Ini masalah kota ya Masalah pembangunan gue Mungkin gue harus agak jauh dulu Ngomongnya nih Gue tinggal di Jakarta Timur Oke Di Jakarta Timur Dan gue beraktifitas di Jakarta Pusat Kadang Selatan Kaya begitu Jadi lintas di apa ya Timur Pusat Selatan Lintas ya Pusat Selatan Nah Di Timur itu selalu Kalau misalnya Apa misalnya Soal mobil Soal macet Soal pohon Soal apa Itu pasti Wah udah minim banget ya tuh Memang ada katanya kan Ada tuh di jalan Di jalan Banjirkan Art Timur Itu kan Banjirkan Art Timur Itu track sepeda yang Paling panjang Kalau di Jakarta Katanya Track sepeda Khususus Khususus sepeda yang paling panjang Tapi selalu di kunci Aneh Jadi kita tetap jalan di jalan raya Ini di portal Di portal Jadi kalau mau naik disitu Lo harus turun Lo gotongin Lo masukin lagi Gitu loh Dan Pas gue jalan disitu Pas gue jalan di ini Ya pasti itu Pohonnya gak ada Terus kan BKT itu kan Biasanya Cepet-cepet tuh mobilnya Sama kadang-kadang kalau pagi itu Mwacetnya setengah mati Oke Ya pasti kita Ya pasti udah Sudah pasti keringetan Panas segala macem Beda kalau kita main di menteng Kalau gue ketemu orang Atau gue Pasti ada pohon lah ya Di Jakarta Pohon, jalan gede Banyak pohonnya Dan dia lebih gak sesek sih Apalagi kan kemarin di Beberapa ruas jalan di Jakarta ini Bincar tuh Pembangunan tuh Ada Kalau di Kuningan misalnya kan Ada Bukan play-off Apa sih di Kuningan tuh Underpass Pembangunan kan Terus ada LRT Juga pembangunan kan Tentu pada saat mereka ngembangun Juga berdampak dong Terhadap lu Sebagai pengguna Iya, kita gak usah ngomong Kuningan Kita ngomong soal Kalimalang deh Becak kayu Oke Becak kayu Terus pas kita main di Ketusum Proto tuh Gak tau tuh buat apa Buat tol buat apalah Yang gue gak ngerti Itu berdampak banget Apalagi kalau mereka udah Dugu-dugu Ngebor-ngebor gitu loh Apa sih Paku bumi Bukan paku bumi Yang ngebor Dugu-dugu Jadi mereka ngebor-ngebor apa Itu debu tuh Sampai keliatan tuh debu tuh Oke Di depan Itu PM10 ya Kuina ya Gak lebih gede TSP TSP ya PM10 Kayak asap gitu tuh Oke Itu PM10 Iya, iya Kayak gitu lah Tapi kerasa banget ya debunya ya Kerasa Dan kalo misalnya gue udah sampe Udaranya kayak gini Atau gitu Tapi begitu gue udah sampe Tempat tujuan gue Gue tinggal gini aja nih Teret Udah pasti hitam gitu Tadi Kuina sempet Nge-mention Itu ada persoalan pembangkit ya Dari sekitar Jakarta ini kan ada banyak pembangkit Bener gak? Ya Dampaknya bakal sampai 100 km Ya kan? Kita sambungin sedikit sama yang lagi rame nih Kemarin kita lagi banyak nonton film Sesi Killer Hai Itu juga bicara bagaimana bisnis batubara Dimana pembangkit itu juga jadi senjata pemusnah yang bisa juga masal dampaknya kan Tentunya kemudian beberapa informasi nih Yang dirasain sama Dito Atau pengetahuan Kuina gitu ya Bagaimana dampaknya dari pembangunan-pembangunan infrastruktur ketelaga listrikan tersebut Terhadap kondisi udara nih Gimana? Kuina dulu apa Dito dulu? Kuina dulu deh Oh gue dulu Ngobrolin pembangunan sama dampak ke kesehatan kita Terutama dalam kaitannya dengan udara ya Itu tuh definitely ngecek banget sih Pembangunan definitely berdampak Makanya mereka wajib amdal gitu kan Makanya mereka harus memperkirakan dampaknya apa Terus gimana caranya memitigasi dampaknya Oke Nah emm Emang kalo kayak yang tadi dijelasin sama Dito Itu tuh dampaknya yang sekarang Oke Dan itu dampak yang Dampak yang langsung kerasa pada saat pembangunan dilakukan ya Yang baru kerasa iya Baru kerasa Yang itu masih cerai lah Belum ngomong dampak jangka panjang Belum ngobrolin dampak jangka panjangnya Dan dampak kumulatifnya gitu kan Jadi kalo kayak debu yang kita bisa ngeliat gitu Itu tuh sesungguhnya Itu emang cuma bakalan ada temporer gitu ya Itu bakalan ada untuk 2 tahun 3 tahun Kalo misalnya agak macet proyeknya mungkin ya 5 tahun lah gitu kan Yang efek sih dan itu tuh juga dimitigate Harusnya, harusnya dimitigate Ya kalo misalnya proyeknya gagal memitigasi dampak temporernya gitu kan Dan dampak yang emang masih pas pembangunannya doang Ya mungkin Mungkin aja sebenernya dia violate kewajibannya Atau mungkin alat yang digunakan untuk memastikan dia memitigasi Itu tuh dodol Atau bobrok gitu kan Misalnya izinnya Izinnya ternyata zong gitu Izinnya ternyata ngasal bikinnya Pas seksi killer kan juga dieksplore kan Gimana izinnya gagal memuat mitigasi tertentu Orang membuat regulasi dengan sangat serius, tekun Tapi untuk menghasilkan sesuatu yang sangat dodol gitu ya Ya jadi sedih kan gua Lu nyindir gua ya Yaudah terus In addition to dampak yang jangka pendek yang temporer tadi Ada dampak yang emang lebih jangka panjang Jadi kalo misalnya pembangkit Membangkit tuh kan beroperasi 30 tahun 30 tahun Dan masih bisa diperpanjangkan Artinya Dan kita pun punya pembangkit dari tahun 84 sampai sekarang masih beroperasi gitu Yang bisa dilakukan apa? Jadi kalo sebagai warga ya Emang agak tricky sih pertanyaan lo Karena gua biasanya menjawab apa yang harus dilakukan sebagai pemerintah Dan emang kalo udara ini nih Hal yang sangat bergantung pada Gimana pemerintah sebagai eksekutif yang menerima penugasan sebenernya ya Dari kita-kita yang rakyat jelata ini Bener-bener ngelakuin apa yang udah dia tegaskan sendiri gitu Oke Jadi tuh emang manajemen udara tuh sangat teknokratik Dan eme Itu sebenernya udah diatur Mostly udah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Artinya tinggal ngejalanin doang Misalnya Misalnya Pemerintah Tapi kan tadi standarnya aja Beda Rendah Oh iya iya Itu satu hal Tapi paling gak standar rendah itu kalo misalnya dienforce Kita gak harus ngelampaui Sampai hampir tiga kali lipat kan Untuk salah satu parameter Kita bisa nih punya standar yang Yang walaupun rendah tapi paling gak enforceable Sehingga kita bisa maju ke next step Memperketat standar Abis itu baru mengenforce lagi standar yang lebih ketat itu gitu kan Ini kita udah rendah aja masih violate dua tiga kali lipat Jadi eme Sebenernya tuh semua step-stepnya tuh udah ada di peraturan yang dibikin sendiri sama pemerintah Oleh undang-undang Oleh PP Bahkan oleh peraturan Menteri Lingkungan Hidup Jadi tinggal dienforce Itu tugas pemerintah Itu tugas pemerintah Apa? Yang Isinya apa itu? Isinya sebenernya pemerintahnya tuh salah satunya ya Kalo untuk transportasi Ya pemerintah Sorry sebelum ke transportasi dulu Pemerintah tuh harus tau sebenernya sektor yang paling banyak menghasilkan emisi Itu tuh sektor mana aja Jadi dia tuh kalo bikin program Kalo bikin kebijakan Intervensi tepat sesaran Artinya jangan sampe masalahnya di transport Tapi yang lo benerin rumah makan sate padang gitu kan Yang itu mungkin loh Masalahnya begini cuy Kayak misalkan industri Aku agak ngomong industri Sekarang kan Banyak industri yang dipindahkan nih ke Jawa Tengah nih Maksud gua Oke mungkin di daerah Jakarta agak segitu berkurang Tapi kan di Jawa Tengah dia nambah juga Artinya tetep aja raknya tuh Kena polusi Iya Iya kan? Di Jakarta berkurang Tapi di Semarang jadi Engap Kan gitu Iya kan? Maksud gua Gak fair juga kalo solusinya seperti itu Iya gak sih? Iya Nah maksud gua gini deh Gua pengen agak masuk ke sesi terakhir Kita bilang aja Bahwa Kota ini Jakarta atau Indonesia alapada umumnya Itu sangat ramah sekali Dan saat memanjakan Pertama Industri Yang kedua Bisnis Jasa Iya kan? Kalo dari sisi masyarakat Lebih memanjakan orang yang memiliki kendaraan Roda 4 Roda 2 Sepeda Dan terakhir Perjalanan kaki Itu urutan yang mulai dimanjakan Kaktanya Kaktanya kan seperti itu Betul Sementara Lo tau sendiri Kebijakan-kebijakan pembangunan infrastrukturnya itu digenjot sama pemerintah hari ini Iya Ada In Press Ada Apa Peraturan Presiden Betul Dan itu jadi bikin lebih sulit untuk memastikan Pembangunan itu tuh Safeguardnya cukup Itu maksud gua Untuk mengharap gua Sementara ini kan Semakin Semakin ini Sementara yang namanya polusi udara itu kan akumulasi Betul Akumulasi di berbagai hal gitu ya Iya Iya kan Maksud gua Yang kemudian ketibaan sialnya kan kemudian masyarakat yang memang sehari-hari Lu kebayang nggak Tukang Starlink itu Starbuck keliling Yang setiap hari bersepeda Starlink Di Jakarta itu jualan Bawa apa Gerobak bersepeda tiap hari Capucino cincau Kan gitu Masih mending kalo yang kalian Starlink Kalo yang tempat tinggalnya misalnya di daerah Yang dilewatin truk setiap hari Ya Dilewatin truk di bawah jembatan itu mau dibangun Ya termasuk Termasuk ke Jakarta Timur Ya daerah gua itu Busur ya Ke Bekasi dari sebagai Ancol Itu tuh Ancol ya Salah satu hal yang Yang udah diinisiasi ya sekarang ya Ada beberapa masyarakat rakyat jelata Yang juga ngerasa fat up Rata-rata Karena bolanya tuh bukan ada di mereka kan Bolanya ada di pemerintah Tapi pemerintah nggak ngapa-ngapain gitu kan Akhirnya mereka ngumpul bareng Dan salah satu researcher kita juga termasuk Dan kita juga ngedampingin bareng kalian kan Dan bareng lo Untuk Yang udah dilakuin tuh menyampaikan notifikasi Notifikasi kepada pemerintah yang bertanggung jawab Dalam mengendalikan pencemaran udara Untuk menuntut pemerintah ngelakuin PR-PRnya Oke Intinya gitu Jadi ngelakuin PR lo dulu deh Apa yang udah ada Lo beresin Lo kerjain Intinya gitu Nah Dan notifikasi ini Kebetulan Notifikasi itu berupa surat Yang kira-kira Ya notifikasi itu surat Yang intinya tuh ngelist semua kewajiban hukum Dari aktor-aktor yang relevan Agar segera dilakukan Ya Yang nyuruh Oke Lo lakuin apa yang udah dituliskan Undang-Undang PT Permen Bahwa itu hal-hal yang harus lo lakuin Untuk ngeberesin pencemaran udara Dan hal-hal tersebut tuh secara garis besar Bisa dibagi Jadi apa yang emang bisa langsung diawasin dan di-enforce Tapi belum diawasin dan di-enforce Terus Yang tadi gue bilang tuh program yang tepat sasaran Program lo yang selama ini business essential Sebenernya tuh menjawab permasalahan atau enggak Dan yang ketiga Kerjasama Bo Antara Jakarta Dengan daerah-daerah lain yang mungkin menyebabkan udara Jakarta Jawa Barat, Banten To be precise ya Jawa Barat dengan Banten Oke Makasih gitu-gitu ya Makasih kan masuk Jawa Barat Itu notifikasi tuh Notifikasi Nah notifikasi ini nih Memberikan waktu buat pemerintah buat ngelakuin PRPRnya Cuman sampai sekarang Kita emang masih belum mendapatkan balasan nih Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Memang matak-matak selalu begitu Jadi Jadi Mungkin kita patik saja doyan ya Jadi Ada kemungkinan Notifikasi ini akan ditingkatkan Oke Menjadi gugatan warga negara Oke Nah kalau gugatan warga negara itu udah ranahnya di pengadilan tuh Jadi Mungkin si pemerintah ketika menerima surat Ada Ada tuh Ada disana Sipat Notifikasi Langsung dia bilang mungkin Ya udahlah kita hadapi saja di pengadilan Iya Apa ya Apa sih yang bisa dilakukan oleh warga nih Oke Udah melakukan notifikasi Jadi Artinya gini Ini akan berhasil jika Warga tuh ngapain lagi Betul Jadi emang Satu Ini hanya akan berhasil Kalau misalnya Yang gugat Itu Rame Dan memang orang-orang yang Yang terdampak Oh gue bisa tuh bener ya Gue berhasil ya pasti ya Gue bisa lah semua orang sepeda gue suruh gugat Insya Allah dong Insya Allah Itu Itu satu Jadi emang Kalau misalnya Orang-orang yang Kalau misalnya gugatan ini Bisa menjadi Bisa menjadi Apa ya Sebuah Tool Untuk merangkul Dan Ngajak ngobrol Orang-orang yang memang Bener-bener Merasakan dampak Dan kelompok-kelompok rentan Gitu ya Itu bisa jadi sesuatu yang powerful banget Ya Karena Bugatan ini secara hukum Juga akan bisa menceritakan stories Dari Vulnerable population gitu kan Di dalamnya Dan Dan Urgenti kenapa Udara Jakarta tuh harus segera diberesin Gitu Terus Satu lagi juga dengan mendukung Mendukung gerakan ini Mendukung dan menyebarluaskan Fakta-fakta yang kita udah punya selama ini Tentang gimana kondisi udara Jakarta Apa aja effort yang udah dilakukan Apa aja studies yang udah ada Apa reaksi dari pemerintah Ketika mereka mengetahui semua fakta dan studi itu Maksudnya diam aja Ya Itu dia maksud gue Oke Dan mungkin Mungkin yang lain ya Yang Yang Tidak tergabung Mungkin bisa bergabung kali ya Ah ya definitely Jadi makin besar Gerakan ini Makin besar Awareness orang-orang Tentang Hubungan antara Kesehatannya mereka Dengan udara yang Kita hiru Ya itu Makin besar potensial Berhasilnya Gerakan ini Bener-bener Berkontribusi terhadap Pemulihan udara Jakarta Udah semakin banyak orang Speck up gitu ya Yes Untuk bicara bahwa Gue pengen udara Jakarta bersih itu Karena bolanya emang Ga di kita Ya Kayak kalo misalnya lo Ngurusin sampah plastik Kan kita bisa berkontribusi Dengan kayak gini Gitu kan Terus kalo misalnya Soal udara Complicated banget Lo mau pasang air purifier Lima biji Di dalam rumah Ya ga begitu ngefek juga Selama Pemerintah masih bangun Jalan tol baru Eh sorry Jalan tol Pemerintah masih bangun Flyover baru Masih bangun Pembangkit baru Di sekeliling Masih mau buka Daerah industri baru Ya bakalan Gitu-gitu doang Akhirnya lo Disini tuh perannya Memang Unfortunately nih Hanya sebagai penerima dampak Jadi satu-satunya Cara lo speak up Adalah dengan Memaksa pemerintah Dan industri Dan Ya pemerintah Dan juga Pengendara Pokoknya kontributor lah Untuk Bener-bener Melakukan kewajiban-kewajibannya Oke Oke Pok Ada Closing statement Udahlah Udah Makin pusing Bahwa makin pesimis Ini semakin jadi Optimis dong Nah ini udah Oke Jadi lo kira-kira optimis ga Kalo ntar lo bisa menang Di pengadilan Kalo ini masuk pengadilan Tok Engga ya Kayak Gue ngeliat di becak kayu Semakin dibangun Gue ngeliat becak aja Di daerah rumah gue timur Semakin di Banyak jalan tol Yang itu belum jadi Jadi gue gak akan Semua pembangunan hari ini kan Memanjakan Kederaan roda 4 Jadi gue sih Sejujurnya gak akan Optimis Tapi ya apa salahnya dicoba Namanya gue Usaha baik ya ku ini Amin Tapi sebenernya ini sih Case ini Tapi kuncinya yang tadi Dibilang kuina sebenernya Ini gue agak sedikit Ini ya Supaya optimisnya Optimis Dimis dong Bahwa Kita sebagai warga negara Tidak mau jadi objek terus Ya kan Kita harus berpartisipasi Dengan cara ngomong Bahwa untuk Menanggulangi situasi udara ini Cuma Pemerintah harus melakukan Satu Kurangin Pembangunan Playover misalnya Yang kedua Kendaraan Dibatasi dong Yang ketiga Industrinya dibatasi dong Yang ketiga Sama Pembangkitnya dibatasi dong Enggak gitu lah ya Dan itu sesuatu yang konstruktif kok Iya Orang kita ngerjain PR-nya pemerintah Gitu kan Ngingetin Gitu Sampai ketemu di episode berikutnya Daaaah Jangan lupa naik sepeda Mana-mana Jangan naik mobil Sampai ketemu di episode Sub indo by broth3rmax Terima kasih.